Berita terbaru Chelsea dengan rencana Pochettino dan Enzo Fernandes membawa bintang Argentina setelah mendengar kabar bahwa Yvantoni dan Victor Rosimen akan dilepas pada bursa transfer musim panas. Selain itu, Pochettino juga membojurkan keputusan petinggi Chelsea terkait masa depan Konor Galagher berikut ulasannya. Kekalahan Chelsea atas Middlesbrough menambah kegagalan mereka mencetak gol menjadi 6 kali sepanjang musim ini. Manager Chelsea, Pochettino mengakui timnya tidak tampil tajam dan membuang banyak peluang. Pochettino menilai bahwa timnya saat ini sangat membutuhkan striker tajam yang handal dalam mencetak gol. Nama seperti Yvantoni, sepertinya tak akan terrealisasi berpindah ke kubu Chelsea mengingat pelatih Brentford telah menegaskan bahwa Yvantoni tak akan dilepas pada bursa transfer Januari ini. Sementara kabar terbaru Victor Rosimen, kemungkinan sang striker merapat ke Chelsea masih akan terbuka pada bursa transfer musim panas dunia 2024. Chelsea saat ini santar dikaitkan dengan Paulo Dybala yang terbilang cukup murah dengan nilai transfer yang tak sampai di angka 20 juta euro. Chelsea dikabarkan tengah mengicar bintang AS Roma, Paulo Dybala. Landang Chelsea Enzo Fernandes sempat mengaku ingin rekan senegaranya, Paulo Dybala, untuk merapat ke Chelsea pada bulan Januari ini. Dikabarkan dari tutupu Mercato Web 2 Plus kini berniat untuk mengaktifkan kelas menerilis Paulo Dybala senilai 10 juta euro. Chelsea memang sudah setiap jendela transfer musim mana selalu memantah situasi mantan pemain Juventus tersebut. Paulo Dybala saat ini masih memiliki kontra hingga Juni 2025. Namun situasi bintang Argentina itu di AS Roma tidak terlalu menyenangkan. Paulo Dybala saat ini sudah main 17 laga dengan 6 gol dan juga 6 asis. Sementara pemain pinjaman Chelsea, Romelu Lukaku, main 23 kali dengan 14 gol dan 2 asis. Catatan statistik tersebut membuktikan bahwa AS Roma lebih memilih Lukaku sebagai pemain andalannya dalam mencetak gol. Di samping itu, selain Enzo Fernandes, back Chelsea, Thiago Silva juga sempat menyebut harapannya agar Paulo Dybala hengkang ke London Barat. Seperti diketahui, Pochettino Sarini terlibat dalam rekrutan pemain. Hal itu disampaikan saat konferensi pers menjelang pertandingan melawan Middlesbrough. Ya, saya akan terlibat dalam rekrutan pemain baru. Tim kami dipenuhi talenta muda. Kami membutuhkan pemain berpengalaman, kata Pochettino. Rekulasi terkait rumor ini semakin kuat dengan adanya sistem tukar pemain antar kedua klub. Pochettino sendiri menyadari bahwa timnya membutuhkan sosok pemain matang dan berpengalaman. Kesempatan ini tak mungkin Chelsea lewatkan apalagi di dalam tim terdapat rekan senegaranya, yaitu Enzo Fernandes. Keduanya sudah beberapa kali tampil bersama untuk timnas Argentina. Mauretio Pochettino mengaku sudah mengajak bicara anak asuhnya, Connor Gallagher. Tentunya obrolan yang dimaksud adalah soal transfer atau potensi Connor Gallagher hengkang dari Chelsea. Setelah dirumorkan bakal cabut sejam musim panas lalu. Rumor terbaru menyebut Connor Gallagher akan bertahan, kata Pochettino. Kalau kalian ingin tanya apakah saya berbicara dengan Gallagher soal situasi ini, jawabannya adalah iya. Senang rasanya ada obrolan yang bagus. Performanya fantastis, dia bekerja dengan baik. Dia membantu klub, kami sangat amat senang dengan performanya, kata Pochettino. Dua pemain Chelsea, Connor Gallagher dan Thiago Silva menjadi pembahasan sejak bursa transfer musim panas lalu. Keduanya digadang-gadang rawan untuk hengkang dari Chelsea. Dan sementara ini kabar terbaru untuk Connor Gallagher masih aman, meski sempat dirumorkan bakal merapat ke Tottenham Hotspur. Connor Gallagher disebut-sebut bakal dilepas oleh Chelsea pada jendela transfer saat ini. Namun laporan dari Daily Mail menyebutkan bahwa Connor Gallagher akan bertahan di Stambo Brick. Kabar ini diunggapkan oleh Laurence Stewart, salah satu anggota manajemen Chelsea. Connor Gallagher bertahan di Chelsea di bulan Januari dan tidak akan pergi pada jendela transfer ini. Demikian bunyi pernyataannya. Chelsea berupaya mematuhi aturan finansial Fair Place telah melakukan investasi besar dalam tiga bursa transfer terakhir. Jumlah pemainnya pun dilepas pada jendela transfer Januari ini. Satu di antaranya Jan Marcin, back sayap ini bergabung dengan bursa Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Kesepakatan itu tidak termasuk opsi bagi Dortmund untuk menjadikan kesepakatan sebagai permanen. Chelsea menerima tawaran 31,5 juta euro dari Bernalé untuk Marcin di musim panas lalu. Namun sang pemain tidak mau pindah. Menurut Fabrizio Romano, segala sesuatunya sudah siap untuk menyelesaikan kesepakatan pinjaman dan sang back sayap akan melakukan perjalanan ke Jerman pada hari Selasa. Marcin juga bersiap untuk menjalani pemeriksaan medis pada hari Rabu dan akan tersedia untuk dipilih ketika Bundesliga dilanjutkan akhir pekan ini, kata Fabrizio Romano. Chelsea lebih memilih penjualan langsung karena mereka perlu menguangkan pemain sebelum mereka dapat mendatangkan target mereka di bulan Januari. Mereka terbuka untuk menginvestasikan kembali dana yang didapat dari penjualan pemain untuk membeli penyerang baru. Demi mempercepat kepergianian Marcin, Chelsea kabarnya akan menurutkan harga yang diminta oleh pihak Dortmund. Alfi Giltris, pemain muda Chelsea, lagi mencuri perhatian. Back tengah berusia 20 tahun itu tampil ngoto di lini pertahanan dan disebut The Next John Terry, kata fansnya. Alfi Giltris merupakan pemain jebolan Akademi Chelsea. Di musim ini, Giltris dapat kesempatan bermain di skot utama oleh sang manajer. Dua penampilannya telah dicatatkan di Liga Inggris. Giltris tampil sebagai pemerintah pengganti di laga kontra Crystal Bellis dan Luton Rowan. Saat laga melawan Luton, Giltris lakukan satu tackle krusial. Di detik-detik akhir dirinya sukses merebut bola di kaki Docti. Pada laga itu, Chelsea berhasil menang dengan skor 3-2. Selain itu, Alfi Giltris juga menjadi starter di laga Piala EFA Babak ketiga kontra Preston pada minggu 7 Januari. Ia bermain selama 61 menit dan digantikan oleh Thiago Silva. Kuo skor mencatat, Giltris berhasil melakukan 100% tackle sukses. 94% upan akurat, 79 sentuhan, dan 2 kali menang duel. Legenda Chelsea, John Terry yang dulu juga bermain sebagai back tengah, pernah ditanya pada awal musim ini soal pemain Akademi The Blues yang akan bersinar. Jawabannya adalah Alfi Giltris. Ia pemain yang sangat bagus. Ia sudah berada di klub ini sejak usia 8 tahun. Ambil baik setiap hari dan melakukan segalanya dengan benar, kata John Terry. Legenda Chelsea itu merasa Alfi Giltris punya peluang bagus. Namun bagaimana klub memutuskannya, ia belum mengetahui apakah akan dibinjamkan ke klub lain atau dipertahankan oleh sang pelatih, Pote Tino. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.